Kalau teman-teman tahu lebah kelancang ini dia lebahnya jina Lebahnya jina, tidak galak Dan madu yang dihasilkan Itu juga memiliki khasiat Yang lebih daripada lebah-lebah Seperti biasanya Karena madunya lebih berhasiat Lebahnya juga jina dan insya Allah merfaatnya juga lebih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Oke, nama saya Kunta Olinuha Saya alumni dari Muhammadiyah Bording School Yogyakarta, Perambanan Dan sekarang Menempuh pendidikan Di Universitas Al-Azhar Kahiru Mesir Ini saya baru di Taman Ratu Kelanceng Sedang memanen madu Dengan dipandu Oleh Mr. G Di Taman Ratu Kelanceng Alhamdulillah bisa tahu Dan merasakan bagaimana caranya memanen madu Kelanceng ya Madu yang berbeda dengan madu-madu Seperti biasanya Dan insya Allah punya khasiat yang lebih Jadi di Taman Ratu Kelanceng ini Ini khusus Ini khusus pengembang biayaan Apa Lebah Kelanceng ya Dan kalau teman-teman tahu Lebah Kelanceng ini Dia lebahnya jina Lebahnya jina Tidak galak Dan madu yang dihasilkan Itu juga Memiliki khasiat yang lebih daripada Lebah-lebah Seperti biasanya Dan ternyata Sarang-sarang disini Sarang-sarang disini Sarang-sarang lebahnya ini Ini dia full propolis Jadi berbeda dengan Lebah-lebah seperti biasanya Kalau lebah-lebah seperti biasanya Itu dia sarangnya Lilin Lilin Ini full propolis Jadi insya Allah Kalau teman-teman bergumung ke sini Belajar Dan merasakan khasiatnya itu Manfaatnya luar biasa Karena madunya Lebih berhasiat Lebahnya juga jina Dan insya Allah Manfaatnya juga lebih banyak Amirsa Hari ini Ada tamu ini Dari Jogja Dari Alumni SMA Momadiah Working School Dari Yogyakarta Mas Kunta Ini baru belajar Manen madu Madunya Jenis madu Triguna Atau Lebah kelanceng Nama latinnya Heterotriguna Itama Ini Lebah seperti ini Ini Mas Kunta ini baru pertama kali ini Manen madu Seperti ini Ini dalamnya Kantong-kantong madunya besar-besar Ini langsung ngalir Madunya warnanya Kuning Baunya seger nih Mas Kunta Halo Mas Kunta Gimana perasaannya Mas Kunta Manen madu Alhamdulillah Senangin Belajar Coba-coba Senang sekali bisa belajar Dan sekaligus menyaksikan langsung proses Manen ini Semoga Bisa dikembangkan lebih baik Ya teman-teman Jadi ini kita Baru selesai Manen dan akan Masukkan madunya Ke botol ya Untuk dikemas Untuk 2 bulan Untuk dikonsumsi Jadi kita pakai botol Ukuran 200 ml Setelah Manen Kita masukkan Untuk dikemas Pelan-pelan ya Teman-teman ya Karena kalau Jatuh Bufazir Oke So Eh Ya Kayak jus mangga ya Teman-teman ya Warnanya Sudah Oke Nah Jadi kayak gini Teman-teman nanti Jadi warnanya Agak pekat Gak seperti Madu-madu Biasanya Jadi teman-teman Bisa lihat nih Perbedaannya nih Ya madu Biasanya dengan Madu pelancang Rasanya Manis kayaknya Manis-manis Agak ada Kejutnya sedikit Enak Insya Allah Recommended Banget nih Oke Langsung aja Teman-teman Main kesini Taman Ratu Pelancang Oke Mantap Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.